Halo, saya Talia Sungavutna. Melalui video ini saya akan mempresentasikan mengenai teori efek media masa dalam rangka memenuhi nilai ujian akhir semester kami, mata kuliah komunikasi masa. Dalam presentasi ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pendahuluan, analisis, dan kesimpulan. Yang pertama, ada pun teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik merupakan salah satu teori komunikasi masa yang dikembangkan oleh Harold Leswell pada tahun 1920. Yang menjelaskan bahwa teori ini memiliki unsur-unsur yang saling berkesenambungan dalam berkomunikasi. Layaknya sebuah peluru, teori ini menjelaskan bahwa pesan dari adanya komunikasi akan menusuk hingga pikiran orang-orang yang menerima pesan tersebut. Dalam literatur komunikasi masa, ini sering disebut dengan istilah teori jarum hipodermik atau hipodermik needle theory, atau teori peluru. Alasannya isi senapan dalam hal ini diiparatkan sebagai pesan, langsung mengenai sasaran tanpa adanya perantara. Teori ini lebih didasarkan pada intuisi daripada bukti ilmiah. Teori ini juga di samping mempunyai pengaruh yang sangat kuat, juga mengasumsikan bahwa para pengelola media dianggap sebagai orang yang lebih pintar dibandingkan dengan audiensnya. Ada pun kasus yang saya angkat yaitu mengenai Black Lives Matter, atau BLM, merupakan pergerakan internasional yang ingin menegakkan hak manusia. Gerakan ini dimulai dari komunitas Afrika Amerika yang aktif dalam menentang kekerasan maupun rasisme terhadap orang kulit hitam. Pada tahun 2013, mulailah penggunaan tagar Black Lives Matter yang menjadi respon masyarakat terhadap pembebasan Trifon Martin yang menjadi pelaku dalam kasus penembakan George Zimmerman, seorang pemuda kulit hitam. Pada Februari 2012, BLM atau Black Lives Matter adalah organisasi global di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada yang dimangun dengan tujuan agar dapat memberantas supremasi dari orang kulit putih, dan membangun kekuatan untuk memberantas kekerasan dan main hakim sendiri, yang dilakukan kepada komunitas orang kulit hitam. Dan agak pun pada tahun 2020, BLM kembali mendapatkan sorutan publik yang lebih besar setelah petugas polisi Minneapolis, Derek Chauvin, menempatkan lututnya ke belakang leher George Floyd, yang secara berulang mengatakan bahwa ia tidak dapat bernafas selama 9 menit. Kejadian tersebut terekam dan dipublikasikan ke salah satu media sosial, yaitu Twitter. Pada tahun 2014, American Dialect Society menunjuk Black Lives Matter sebagai kata tahun ini, atau World of the Year. Yes Magazine juga memilih tagar tersebut sebagai salah satu dari 12 tagar yang mengubah dunia pada tahun yang sama. Serta pada tahun 2016, istilah Black Lives Matter telah ditweetkan atau ditweet sebanyak lebih dari 30 juta kali. Yang kedua, ada pun analisis yang telah saya lakukan mengenai teori dan kasus tersebut, yaitu sebagai berikut. Dalam pergerakan Black Lives Matter, media masa juga menjadi salah satu peran kuat dalam aspek penyebaran gerakan tersebut. BLM mulai dikenal luas dengan adanya gerakan secara fisik, yaitu protesnya, di berbagai tempat maupun negara. Penyebaran kabar gerakan tersebut juga semakin luas setelah tagar Black Lives Matter ini menguasai media sosial Twitter. Tagar tersebut juga pernah dicuitkan selama sebanyak lebih dari 30 juta kali pada tahun 2016 dan terpilih menjadi kata yang mengubah dunia pada tahun 2014. Disebutkan juga bahwa tagar tersebut membantu aktivis berkomunikasi dengan komunitas online yang luas dan membentuk rasa solidaritas dengan skala yang lebih besar. Melalui media sosial, masyarakat dapat melihat sisi yang lebih besar dibandingkan di TV. Contohnya dalam khusus ini, terdapat banyak video yang tidak hanya menunjukkan sikap aksi protesternya, tapi juga sikap polisi yang tidak terpuji. TV lebih sering menyorot keadaan dan sikap para protester. Namun, ternyata dibalik. Itu yang justru banyak petugas yang berkelakon di mumpang. Hal tersebut hanya dapat dilihat dari video yang dipublikasikan secara langsung dan dibagikan secara luas ke halayak yang besar tanpa adanya gatekeeper. Hal tersebut bersinambung dengan teori komunikasi massa, yaitu teori jarum hipodermik. Yang berasumsi bahwa pesan yang disampaikan seperti video yang disebutkan itu disuntikkan kepada halayak tanpa adanya perantara. Saya juga secara personal mendapatkan kabar tersebut, kabar tentang BLM itu dari media sosial Twitter. Semua informasi mengenai BLM saya peroleh dari tweet orang-orang yang tidak saya kenal dan juga tanpa adanya konfirmasi. Namun, saya tetap percaya dengan bukti video yang juga dilampirkan dalam tweet tersebut. Informasi tersebut langsung saya dapatkan dari orang yang berada di lapangan dan menyaksikan gerakan tersebut secara langsung. Seperti teori yang disebutkan di atas, saya sebagai audiens yang secara langsung ditembakkan oleh informasi yang ada di Twitter tersebut. Ada pun penutup dalam presentasi ini, yaitu isinya dengan adanya komunikasi massa, masyarakat dapat memperoleh dan dipengaruhi oleh informasi yang sangat beragam. Terdapat banyak teori yang menjelaskan mengenai peran media massa kepada halayak luas. Salah satunya adalah teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik itu berasumsi bahwa pesan dari media massa akan menusuk hingga pikiran orang-orang yang menerima pesan tersebut. Teori ini juga di samping mempunyai pengaruh yang sangat kuat, juga mengasumsikan bahwa para pengelola media dianggap sebagai orang yang lebih pintar dibandingkan audiensnya. Media massa yang berhubungan kuat dengan teori tersebut adalah media sosial atau internet. Sebagai contoh, gerakan BLM atau Black Lives Matter yang juga penyebarannya dibantu dengan adanya sosial media, yaitu Twitter. Hashtag Black Lives Matter juga menjadi tanggap terpilih di tahun 2014 dan pernah ditweetkan atau ditweet sebanyak 30 juta kali pada tahun 2016. Hal tersebut terjadi karena halayak mendapatkan informasi mengenai BLM secara langsung dari orang-orang yang mempublikasikan video serta informasi yang tidak diberikan di televisi. Proses tersebut juga sesuai dengan yang diasumsikan oleh teori peluru atau teori jarum hipodermik, halayak memperoleh informasi secara langsung tanpa adanya perantara. Cukup sampai di sini saja presentasi saya mengenai teori efek media massa, terutama teori jarum hipodermik dengan kasus Black Lives Matter. Terima kasih.